Halo guys, hari ini lagi viral banget di Twitter tentang Tagar Sani Nah, dari kalian ada yang kenal gak sih Sani itu siapa dan kenapa viral? Oke, kita langsung aja bahas ya Nah, sebelum lanjut ke video silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe Buat kalian yang gak tau siapa itu Sani Daye Sani Daye adalah seorang Youtube content creator Yang berasal dari Korea Selatan Dia juga salah satu teman dari Youtuber asal Korea Selatan Yakni Han Soljang Jadi Mbak Sani ini sempat viral gara-gara ada sebuah akun gosip Aka Lambetura yang memposting tentang Tagar Sani yang sedang viral di Twitter Tapi kenapa ya Mbak Sani ini rame banget dibahas di Twitter? Dan penyebabnya adalah karena ada salah satu seorang yang mengaku sebagai mantan tim editor dari Mbak Sani Daye sendiri Yang bernama akun Instagramnya Satscream Atau udang sedih ya ini artinya Dimana dia mulai speak up mengenai perlakuan dari Sani dan Chris selama bekerja sama dengannya Oh ya, sumber ini aku dapat dari salah satu animus Yang bernama Sani is a liar too Yang menurut dari animus ini dia juga dapat berita-berita ini langsung dari mantan editornya tersebut Tidak hanya dari mantan editornya Tapi dia juga dapat dari salah satu akun verified yang bercerita tentang kelakuan Mbak Sani dan juga suaminya Chris Nah, dipostingan si akun Sani is a liar ini berisi tentang percakapan-percakapan antara akun verified yang menceritakan tentang kelakuan si Chris dan Sani Dan juga tentu saja postingan dari mantan editornya tersebut yang sudah melakukan klarifikasi yang dilakukan dalam bahasa Inggris Kemudian akun Sani is a liar ini menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia Jadi mantan editornya tersebut cerita bahwa Chris dulu punya perusahaan di Jepang dan dia adalah sebagai salah satu pekerjanya Nah, statusnya apa? Di sini sang mantan editor ini ternyata cerita bahwa dia dan Chris adalah teman dalam tanda kutip Nah, suatu ketika kemudian Chris dan Sani menghubungi mantan editornya tersebut untuk diajak kerjasama dalam bidang membuat konten Karena menganggap sudah kenal lama, jadi si Chris ini meminta harga teman nih kepada si mantan editornya tersebut Dengan perjanjian dimana nanti di akunnya Sani Dahye akan dikredit atau ditulis akun dari editornya tersebut Namun akhirnya si Chris dan Sani tidak menepati janjinya dengan si mantan editor Nah, ini kan si mantan editor ini kan sudah kenal lama nih ya sama si Chris sejak di Jepang Nah, menurutnya si Chris ini adalah tipe orang yang manipulatif, egois, dan nastistik Dimana menurutnya sebenarnya si Chris inilah yang menjadi penyebab keviralannya ini Oke, balik lagi ke akun anonimus yang bernama Sani is a liar 2 Yang ternyata akun ini sendiri di-block sama Sani Dahye karena dia speak up ketika Sani lagi live Dalam akun tersebut ada sebuah DM yang dimana pemilik akun verified tersebut bilang bahwa Sani pernah cerita kalau viewer Indonesia itu bodoh dan miskin Hmm, makanya lebih mudah untuk dibodohi Dia bilang bahwa Sani tidak melanjutkan channel Inggrisnya karena banyak orang sadar bahwa gelagatnya aneh Seperti dia meninggalkan anjing peliharannya di rumah tanpa AC Padahal saat itu lagi musim panas Dikatakan juga bahwa Chris ini sebenarnya membawa dampak buruk buat si Sani Akun verified tersebut juga bilang bahwa Sani ini gak tulus seneng atas percampaian orang lain Seperti ketika akun Yura hilang, dia itu bukannya sedih malah seneng banget Bahkan dia sampai beberapa kali bikin gosip-gosip yang menurutnya belum tentu terbukti benar Dan yang gak kalah viral lagi adalah ketika konten puasa juga yang katanya dia cuma pura-pura gak makan Padahal setelah kamera off, dia tetap enjoy makan Pencitraan sih itu ya, tapi menurutnya gak apa-apa sih, toh dia juga non-muslim sih Mungkin maksudnya dia menghargai yang sedang berpuasa ketika menonton videonya Mungkin ya Kemudian si akun verified ini juga bilang kalau si Chris beda banget pas on di kamera Kemudian suatu ketika Sani pernah ditanya, kenapa sih lo gak tinggal di Bali Kemudian si Sani pun menjawab, enggak karena Indonesia negara berkembang dan miskin Yang bagus dari mereka cuma kasih like dan view Setelah ini aku akan rilis produk dan mereka akan suka-suka aja Kayaknya kasus seperti ini tuh sebenernya udah gak sekali dua kali sih ya terjadi di Indonesia Sering banget Oh iya satu lagi, bagaimana nih kabar Instagramnya Sani Dahye Tentu saja sekarang sudah rame banget Dimana sudah ada komen sekitar 30k komen Dan akunnya si Chris sekarang lagi dinonaktifkan komennya Bagaimana kelanjutan ketenaran dari Sani? Apakah juga akan mengalami penurunan follower? Oke sampai disini aja, sampai ketemu di videoku selanjutnya Terima kasih telah menonton!